Pemirsa pengusaha sekaligus politikus Golkar, Abu Rizal Bakri, ikut dalam program teks amnesti. Selain ARB, pengusaha dan pendiri PT Barito Pasifik, Prayogo Pangestu juga ikut melaporkan harta kekayaannya. Abu Rizal Bakri melaporkan kekayaannya ke Dirjen Pajak yang langsung diterima oleh Dirjen Pajak Ken Dwi Jugiasteadi. ARB berharap teks-based negara dapat meningkat dari 11% ke 15%. ARB juga yakin teks amnesti dapat membuat Indonesia bisa menguatkan perekonomian dalam negeri. Sementara itu pengusaha Prayogo Pangestu mengaku mengapresiasi pemerintah atas program teks amnesti. Prayogo juga mengaku tidak ada niat menyembunyikan hartanya di luar negeri. Prayogo berharap laporannya dapat dimanfaatkan negara untuk kepentingan bangsa. Apa yang baik dengan bagaimana kita harapkan nanti kita punya teks-based itu bisa besar, bisa tinggi gitu ya. Nah syarapan saya sih bisa 15% gitu ya, bisa 15%. Mudah-mudahan bisa mencapai dari 11 jadi 15%. Dan saya yakin bahwa dengan adanya ini Indonesia akan jauh lebih baik. Bukan barang yang, barang yang sudah jadi, ini barang yang baru. Baru dibikin, kemudian musik pun disusun. Disusun, apa, bagaimana menyusunnya sesuai dengan satu undang-undang yang baru ini. Begitu. Saya kira semua akan begitu. Nanti saya yakin kalau kita lihat sekarang udah makin lama, makin banyak yang ikut. Mudah-mudahan yang masih belum keburu, itu pasti masuk pada tahap kedua kan. Satu keberanian yang luar biasa dari pemerintah untuk membuat satu dasar perpajak penjauh dibaik untuk sekarang. Semua akan mendapatkan benefit. Menunaikan ini, teks amnesti ini yang begitu bagus dan kita sebagai wajib pajak merasa kebijaksanaan pemerintah kali ini tentang teks amnesti. Kita merasa sangat nyaman, sangat aman. Untuk kita tidak ada alasan untuk kita tidak mengungkapkan semua hata-hata yang perlu di amnesti. Untuk hasil ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat ini.